Halo Sobat BP, ada yang panas nih di jagad perbulu tangkisan tanah air. Katanya trofi piala Thomas ini pada artinya bagi Indonesia. Sampai-sampai Jojo yang susah payah membawa pulang trofi yang hilang selama 19 tahun ini sampai memberikan sindiran dengan istilah piala kosong. Tapi kalau dipikir-pikir, isti pialanya sih emang kosong ya Sobat BP. Tapi bukan itu maksudnya ya, melainkan nilai dibalik perjuangan para prajurit badminton di sektor tunggal putra. Lantas seperti apa sih kisru yang terjadi antara pemain, menpora hingga presiden? Daripada penasaran, yuk kita intip kronologinya sama-sama. Let's go! Usai menjadi juara Thomas Cup 2020, tim putra Indonesia dijanjikan mendapat bonus dari PPP BSI selaku Induk Organisasi Bulut Langkis di Tanah Air. Apresiasi berbentuk dana pembinaan senilai 5 miliar ini diberikan BNI selaku sponsor utama. Bonus ini pun sudah diserahkan secara seremonial pada 22 November lalu. Namun sepertinya, bonus ini dirasa belum cukup bagi Jonathan Christie. Pemain yang ngakrab di Sapa Jojo ini pun memakai media sosial Instagram untuk melempar kode kepada pemerintah agar tidak lupa memberi bonus kepada tim Thomas Cup 2020. Kita zoom-zoom dikit ya captionnya supaya jelas bacanya. Langsung lihat akhirnya aja Sobat BP. Jangan lupa juga untuk olahragan teratur ya Pak dan bla bla bla. Hmm, kode keras banget ya Kak Jo? Tak hanya Jojo, Fajar Alpian juga ternyata menanggapi ucapan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Terkait bonus atas kemenangan tim merah putih di Thomas Cup melalui unggahan di Instastory. Fajar menempelkan tangkapan layar sebuah laman berita yang menyoroti pernyataan Menpora terkait bonus Thomas Cup. Pebulu tangkis asal Bandung ini nampaknya juga kecewa karena Thomas Cup tidak termasuk dalam daftar kompetisi bergensi yang diberi bonus oleh pemerintah apabila juara. Semoga Thomas Cup dikategorikan sebagai single event yang bergensi, tulis Fajar Alpian. Fajar Alpian juga mendandai postingan ini ke sejumlah pebulu tangkis putra tim Thomas Cup. Seperti Muhammad Rianerdianto, Leo Roli Cornando, Jonathan Christie, Antoni Sinisuka Ginting, Muhammad Ahsan, Daniel Martin, dan Hendra Setiawan. Nyatanya apa yang dilakukan Jojo dan Fajar akhirnya berbuah manis. Pas kekunjungan Presiden Jokowi untuk main bareng tim Thomas di Bali, Menpora akhirnya melunak. Kayaknya sih karena instruksi Presiden nih yang terkode postingan Jojo dan Fajar. Setelah ramai di kalangan, Zenudin Amali akhirnya mengumumkan kalau pemerintah akan memberi bonus untuk tim Thomas Cup Indonesia. Bahkan ke depan Thomas Cup bakal masuk daftar turnamen yang mendapat bonus dari Menpora. Termasuk dalam desain besar olahraga nasional. Agar ke depan tidak ada sindir-menyindir, bonus Thomas Cup akan kami masukkan dalam aturan, ucap Zenudin Amali. Andinsis setuju banget kalau Thomas Cup masuk ke daftar kompetisi bergensi yang masuk daftar penerima bonus. Bagaimana tidak? Bet sendiri kan, Sobat BP? Bagaimana perjuangan Jojo dan kawan-kawan di Denmark kemarin? Jojo dan Ginting bahkan sampai cedera dibuatnya. Sebagai tribut buat para pejuang badminton Indonesia, Kak Nana Alis Najwa Sihab juga memberikan apresiasinya lewat postingan puisi yang mengharukan. Para atlet nasional menjadi representasi dari sebuah bendera. Kalah dan menang mereka adalah sedih dan bangga orang sebangsa. Dan hampir selalu bulu tangkis yang memberikan rasa haru di dada. Tepuk bulu angsa yang bikin kita paham rasanya jadi bangsa juara. Bulu tangkis yang mengajarkan bangsa ini mentalitas pemenang setelah kalah dan atau semenjana di lebih banyak bidang. Kompetisi sekarang terus mengetat. Banyak negara baru yang kian kuat. Bulu tangkis kita mesti lebih giat berbuat. Agar supremasi kita jangan sampai perlahan-lahan menjadi pudar. Terlalu banyak kekalahan bikin sejarah bulu tangkis kita bisa tercemar. Sudah sangat banyak utang kita kepada bulu tangkis. Cabang yang mewariskan begitu banyak riwayat manis. Inilah olahraga semua anak bangsa. Bergilir etnis dan suku yang jadi juara. Bulu tangkis, kesayangan Indonesia. Terima kasih telah menonton!